Proklamati Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan Pemerdekaan Indonesia Mumpung di Bengkulu Kita berkesempatan untuk berkunjung Ke rumah pengasingan sang proklamator Yang ada di Bengkulu Kita akan mengupas sejarah singkat Mengenai perjuangan sang proklamator Selama masa pengasingan Awalnya Rumah tersebut adalah milik Seorang pedagang Tionghoa Yang bernama Leon Buesin Yang disewa oleh Belanda Untuk menempatkan Soekarno Selama diasingkan di Bengkulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Faris Kadila Cecilia Dari Program Studi Akroteknologi Saya, Sevita Pesumabat Dari Dari Program Studi Akroteknologi Saya, Bumut Angraini Dari Program Studi Akroteknologi Saya, Trian Iqbal Dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kami dari Universitas Awajah Di Surakarta Yang kita mengikuti Pertukaran mahasiswa Di Universitas Punggulu Kita memperkenalkan Salah satu Tempat bersejarah Yang ada di Punggulu Salah satunya Yaitu rumah pengasingan Punggarno Sebelum kita masuk Untuk melihat sejarah Di sini Kita melakukan Registrasi Di rumah ini Terdapat barang-barang Peninggalan Punggarno Terdapat foto-foto Soekarno Dan keluarga Yang menghiasi Hampir seluruh ruangan Terdapat pula Sepeda ontel Yang biasanya dinaiki Oleh Punggarno Punggarno adalah Tokoh masyarakat Yang peduli pada Emansipasi perempuan Dan pemuda Serta pemimpin Yang mudah berbau Dengan masyarakat Punggarno Menempati rumah tersebut Selama 4 tahun Hingga 1942 Selama diasingkan Di Punggulu Punggarno Tetap menunjukkan Kegigihannya Dalam menyuarakan Perjuangan Demi kemerdekaan Indonesia Punggarno Banyak membaca buku Buku-buku Memperluas wawasan Dan memberi Corak pada Pemikiran radikal Dan Pembaharuan Punggarno Buku-buku ini pula Yang memperkaya Isi pidato Yang menyihir Ratusan pendengar Hingga dijuluki Dengan Singapodium Buku adalah Sarana wisata Intelektual Dan pelarian Punggarno Dari berbagai masalah Pribadi Dan perjuangannya Dari kegemaran Membaca Punggarno Sering menuangkan Hasil pemikirannya Dalam sebuah Catatan Atau tulisan panjang Disini Punggarno Sempat tinggal Bersama istrinya Inggit Garnansih Serta anak angkatnya Ratna Jami Dan Hanafi Dingbekulu pula Punggarno Mengenal Sosok Fatmawati Yang kemudian Menjadi istrinya Pada tahun 1943 Terima kasih telah menonton Punggarno Punggarno Membuat kelompok Pertunjukan musik Dan drama Yang bernama Monte Carlo Dengan tujuan Untuk menarik pemuda Dan menanamkan nilai nasionalisme Melalui musik dan drama Ciri karya Punggarno Beraliran realistis Namun terkadang ahistoris Kekhasan ini Membuat kelompok sandiwara Monte Carlo Dapat leluasa tampil Di masa penjajahan Seperti di gedung sinema Hingga juru Kelompok sandiwara tersebut Telah sukses menjadi Sarana pembangkit jiwa nasionalisme Dan semangat perjuangan Menuju Indonesia Merdeka Tanpa disadari Kaum penjajah Terima kasih telah menonton!